Setelah kira Ustadz, berarti Kihasim itu poligami atau tidak? Itu Saya tidak begitu tahu ya Antara iya dan tidak Jadi Tidak itu Kita Tidak tahu Tidak karena kita tidak tahu Apakah Kihasim ini Berpoligami Karena Dulu itu Nyai Masur Ketika setelah nikah Dengan Kihasim itu kan masih di pagu Jadi Kihasim Beberapa Di hari terhari tertentu Itu ke pagu Makanya ketika saya Ke Siapa Yai Abdurrahman Pengasuhnya pagu Bukan Muridnya Kihasim Yang berdasarkan Bajuri Purworejo Bilangkan setiap Selasa PON itu kan mesti Karena memang setiap Selasa Pengajian libur Dan itu Dijadikan apa ya Guyonan sama Sampai PON 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 itu Ternyata Waktu Kihasim Untuk Menjenguk istrinya Menjenguk istrinya Apa ya PON itu Selasa PON Iya Selasa PON PON-PON-PON Gitu ya Santri itu selalu kreatif Ternyata zaman dulu Oke oke Ternyata zaman dulu Santri itu juga kreatif Kayaknya ini Digojol Santri lintas zaman Selalu seperti itu ya Karena Jangan kaget Kalau memang Ingin tahu Iklimnya pesantren Anaknya nanti dipondokkan Semuanya aja Biar tahu Bahwa pesantren itu seru Nah kalau dari Punyai Masurro Kan gitu Punyai Masurro Itu Suatu saat kan Marah Itu kan Saya dapat dari Dulu itu Pak Moksin Surabaya Itu di dalam Beli cerita Cerita ini Di hadapan Yeshola Dengan kawan-kawan Dari Pustaka Tubil Kehasim Kan pernah diikat Di kursi Ya Masurro Diikat Bukannya Nafiko ya Ya Masurro Diikat di kursi Maksudnya Cuman Kehasim Ya karena sudah Pasrah ya Bukan pasrah Ya ngalah gitu Kalau Ditanggepin kan nanti jadi Ya bertengkar Iya Pasrah aja Ya salah satunya Yang diucapkan Menurut Pak Moksin Anak angkat Atau Ya Santri yang Terdekat lah Dengan Nyai Khoyri Hashim Kok Katanya Lamat-lamat Saya ingatnya itu gini Kalau Panjenengan Nikah lagi itu Gimana Kok suka Mengikat Ngecepas gitu ya Sambil Ngedumel gitu ya Nah maka Maka Saya tidak tahu ya Karena Keterbatasan data Dan itu Cuman Kesimpulan Sementara Kehasim itu Tidak Tidak poligami Tidak poligami Tidak poligami Karena Kesimpulan sementara Dengan Keterbatasan data Yang ada gitu ya Karena dari awal ya Dari awal Nyah Khotija Seto Menikah Nyai Nafisa Seto Menikah Terus Punyai Nafikoh Seto Menikah Punyai Masrurah Oh Punyai Masrurah Hidup Sedangkan Kehasim sudah Mendahului Wafat Oh ya Jadi Tiga orang data Sisa itu Yang masih belum jelas Datanya Itulah yang nanti akan menentukan Kira-kira Kehasim itu poligami Atau tidak Iya betul Saya sempat Tanya ke Nyai Kikin Saya Tanya gini Nyai Kikin Kehasim Kok anu ya Menurut Kaya Karim Istrinya tujuh Ya Kikin Bilang Santai saja Ya Namanya Ulama ya Ulama besar Jadi Kaya-kaya itu pada Ingin menikahkan Anaknya dengan Kehasim Tafalukan Logikanya sedikit Di balik ya Seperti Gustur Gustur itu kan Jauh dulu pernah Ditodong Saksinya itu Bu Hoviva Jadi Gustur Ketika ada Acara di Pesantren Mana itu Terus Semua sudah Disiapkan Kamar Wali Akat Orang yang Menyekatin Itu bukan Ditodong Lagi Jepang Jebakan Batman Yang Sebenarnya Bagi Bagi orang Yang mungkin Nakal Seneng 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 Akhirnya Karena Kita tahu Gustur Itu orang Yang Romantis Orang yang romantis Menurut Bunyuk Bunyuk Bunurya Karena Tidur Selalu Garingan Tangan Akhirnya Beliau Tidak Mau Dan Kabur Dari Pintu Belakang Itu Saja Gusturan Seperti itu Apalagi Kehashim Yang Khos Dari Khos Oke Terima kasih Semuanya Kita Untuk sesi Pertama Ini kita Cukupkan Disini Sampai Disini Nanti Kita Lanjutkan Di sesi Kedua Dengan Perbincangan Yang Pastinya Akan Lebih Menarik Lagi Karena Lebih Mengkerucut Kepada Satu Orang Istri Beliau Yang Akan Kita Bahas Nanti Yaitu Inna Fikok Karena Mungkin Saking Luar Biasanya Dan Fenomenalnya Beliau Jadi Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Dengan Istri Beliau Yang Lain Barangkali Lain Kesempatan Akan Kita Bahas Oke Terima Kasih Wamir Suara Tubu Irang Radionya Santri Tetap Menjadi Khairun Nas Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh